What's up filters, nah mungkin banyak dari kalian yang tau ya pintu yang ada di Breeze ini nih, pintu ini nih guys ya, kita hand game face dulu ya, pintu ini nih Mau lu tembak pake Odin, mau lu tembak pake Judge, mau lu tembak pake, gue gak tau, minigun, RPG, segala macem jenis senjata gitu ya Gak akan hancur, tidak bisa hancur gitu kan, tapi ada satu bug nih guys nih, ada satu bug yang ditemukan orang yang ada di Reddit Gue lupa threadnya dimana, nanti kalian cari sendiri, jadi ini bisa dihancurin guys, pintu ini Jadi untungnya apa sih ngancurin pintu ini, jadi kalau misalkan kalian mau masuk side atau kalian mau defense side, sebenernya bagusnya buat attacker sih Attacker kalau ngancurin pintu ini, bener-bener posisi ini kebuka banget gitu loh, jadi para defender-defender gak bisa nutup lagi gitu-gitu Jadi mau gak mau mereka harus jaga banyak angle, mereka harus jaga dari sini, sana, 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 makin banyak angle-nya Nah, jadi cara ngancurin itu gampang guys, kalian harus menggunakan agent cipher, kalian harus menggunakan agent cipher Terus kalau dari dalam tube ya guys ya, kalau dari dalam tube posisinya, cara ngancurin itu kalian pasang kamera di atas sini guys Jadi kalian taruh di atas sini bebas, di atas mana pokoknya di atas pintu ini kalian pasang kamera Terus kalian buka pintunya guys Yang terjadi adalah pintunya masuk sampai dalam banget, ceder Surprise, surprise Pintunya hancur, gak bisa lu pencet, gak bisa lu apa-apain, nothing you can do, udah bener-bener dead, hancur, lockdown, nothing you can do anymore Udah finish ini pintu, udah gak ada riwayatnya lagi, udah selesai Nah, uniknya juga, setelah kalian pasang kamera disitu, kalian bisa ambil lagi, kalian mau taruh di tempat lain juga boleh gitu loh Kalian mau setup di tempat lain juga boleh, yang penting ini pintu hancur dulu, ya gitu kan Nah, jadi itu kalau dari posisi dalam tube, sekarang gue pengen ngajarin kalian cara ngancurin ini pintu dari kondisinya dari luar guys Berarti dari A-side gitu ya Jadi kalau dari sini, kalian tuh simple banget guys, kalian tinggal taruh, kalian campainya kamera disini Taruh aja, pokoknya taruh kameranya di atas pintunya guys, dia bakal terbangnya unlimited Bakal hancur Ceder Yang gue bingung itu pintu besi pas hancur kayak kayu bentuknya Dah, pokoknya ini pintu udah dead, no more Jadi abis itu lu tinggal setup di tempat lain juga bisa Sebenernya agak bodoh sih, biasanya kalau itu dihancurin yaudah, lu kayaknya udah gak sempet lagi deh buat pasang kamera-kamera lagi Karena kalau lu sebagai attacker udah keburu masuk sini, udah lu hancurin segala macem Lu udah, angle lu udah, udah dijagain gitu Jadi kayak gue rasa kayak setelah lu hancurin itu udah, selesai, no more So yeah, that's how you destroy Breeze's A-side Metal Door Ya, namanya Metal Door ya So, yup, thank you for watching this video, jangan lupa subscribe, and see you guys di video selanjutnya Bye-bye, semoga bermanfaat Atau sih bermanfaat tau gak, cuman ya gitu lah I think I like it, yeah, 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 I think I like it, oh, 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 I think I like it